Pemirsa percaya dengan bersedegah tidak akan membuatnya miskin, inilah potret kehidupan suliah warga Kecamatan Arjo Sari Pacitan. Meski hidup di bawah garis kemiskinan serta ujian hidup yang ia alami, namun semangat berbagi kepada sesama oleh perempuan berusia 38 tahun itu patut menjadi contoh. Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan tak menjadikan seseorang di Pacitan kehilangan kepedulian terhadap sesama, suliah warga Kecamatan Arjo Sari Pacitan gemar membagikan hartanya untuk warga lain yang memiliki nasib kurang beruntung seperti dirinya. Aksi perempuan 38 tahun ini sudah dilakoni selama bertahun-tahun. Baginya materi tidak berarti dalam hidup tanpa amal ibadah. Di gubuk yang masih berdinding anyaman bambu dan berlapis plastik ini, suliah tinggal bersama suaminya Poni Min serta salah satu anaknya. Meski dalam kondisi tersebut, namun suliah tidak pernah mengeluh. Semua sudah takdir yang harus diterimanya. Demi makan keseharian, keluarga ini mengandalkan nasi tiwul berbahan baku ketela. Terkadang mereka makan nasi putih jika mendapat bantuan. Iya, itu niat saya membagikan ke tetangga sembako beras, ada beras, ada gula, ada minyak, ada kue kering. Semampunya yang pas-pasan, aku ingin berbagi semampu saya. Ya, soalnya di bulan puasa mudah-mudahan ada mendapatkan amal untuk berbagi. Sementara itu, warga mengenal suliah orangnya senang membagikan harta yang dimilikinya. Selain itu juga suka membantu kesulitan orang lain meski keluarganya kurang mampu. Seperti keliling membagikan nasi tiwul untuk berbuka puasa sambil menyerahkan bingkisan sembako berisi gula, minyak, beras, dan kue kering kemasan. Setahu saya, Bu Zulah itu orangnya sederhananya, rumahnya masih gubuk dan mempunyai anak sakit. Tapi dia masih mengingat tetangganya, biarpun keadanya seperti itu. Suka membagi paket sembako seperti gula, minyak, beras, gitu Pak. Terus ini ada kue kering, katanya buat lebaran. Potret kehidupan suliah menjadi satu di antara banyak warga pacitan yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Namun demikian sikap keseharian suliah ternyata bersahaja dan patut menjadi teladan bagi warga generasi muda atau bahkan kalangan masyarakat lainnya.